Tiga hari menjelang lebaran, pemisah volume kendaraan yang melintasi jalur Selatan Nagrek, Kabupaten Bandung mulai meningkat. Di jalur Selatan Nagrek, pemudik motor pun masih mendominasi. Selain motor, pemudik yang menggunakan mobil pribadi pun mulai meningkat. Selasa pagi atau tiga hari menjelang lebaran 2018, volume kendaraan di jalur mudik Selatan Nagrek, Kabupaten Bandung semakin mengerlihat. Arus kendaraan masih didominasi pemudik sepeda motor, tapi pemudik yang menggunakan roda empat juga mulai ramai. Di kawasan Nagrek, kepadatan arus lalu lintas sudah terjadi sejak pukul 7 pagi. Antrean kendaraan sepanjang 500 meter pun tak terhindarkan, karena di titik ini kontur jalanan menyempit atau bottleneck dari tiga menjadi dua lajur. Hal serupa terjadi di kawasan Citaman. Ruas jalanan dari arah Nagrek ini kembali menyempit, dari dua menjadi satu lajur. Dari data Pos Induk Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, volume kendaraan yang melintasi jalur Selatan Nagrek sejak Senin hingga Selasa Siang sebanyak 23.502 unit. Jumlah tersebut didominasi kendaraan roda dua sebesar 62 persen atau mencapai 17.686 sepeda motor. Meski terus memperlihatkan peningkatan volume kendaraan dari hari ke hari, puncak arus mudik di jalur selatan tetap diprediksi terjadi pada dua hari dan sehari menjelang lebaran saat para pegawai swasta mulai libur.